Saya mengerti apa yang Anda rasakan, khususnya buat Anda yang akan belajar. Apakah nanti saya bisa, Mas Nob, ketika saya memutuskan belajar ilmi hipnotis? Saya rasa takut membuat kita berkata, bagaimana nanti kalau gagal? Keyakinan membuat kita berkata, tidak apa-apa gagal, nanti kita akan mencoba lagi. Keyakinan inilah yang kita butuhkan untuk menaikkan kemampuan dan kekuatan kita untuk menggapai apa yang disebut dengan kesuksesan. Di saat orang lain menyebutkan diri untuk merendahkan, maka dengan yakinan kita menyebutkan diri untuk meraih asa dan meraih harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya, Mas Nob, Iriba Duk, Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua, khususnya buat Anda para pecinta ilmi hipnotis, pecinta ilmi hipnoterapi, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membagikan tips yang luar biasa, khususnya buat Anda yang sudah belajar, ataupun buat teman-teman yang akan belajar, video ini sangat cocok untuk Anda tonton, supaya Anda nanti menemukan keyakinan yang kuat, bagaimana nanti Anda bisa menjadi seorang ahli hipnotis, menjadi seorang ahli hipnoterapi. Maka dari itu silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih ucapan buat Anda yang sudah mempraktekan ilmi hipnotis, baik itu Anda yang membeli ebu kitab mehipnotis, dan Anda yang ikuti kelas privat mehipnotis. Bila teman-teman ingin membeli ebu kitab mehipnotis, ataupun buat Anda yang ikuti kelas pelatihan hipnotis bersama saya, Anda bisa hubungi meriah yang saya cantemkan di kolom hidup ini. Kenapa beberapa orang ini masih menganggap hipnotis itu sesuatu hal yang sulit? Penyebabnya adalah karena mereka lebih memperbesar ketakutannya daripada keyakinannya. Mereka takut gagal, takut malu, takut tidak bisa, dan lain sebagainya. Di sisi lain, banyak juga orang yang sudah menikmati keberhasilan menjadi seorang penipotis, dengan keyakinan yang pokok, dengan keyakinan yang kuat. Mereka membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa mereka bisa, mereka mampu, mereka mudah mehipnotis. Kedua hal ini menjadi pembeda buat Anda. Jika Anda sudah belajar mehipnotis, Anda merasa mehipnotis itu sangat sulit, tahuilah bahwa Anda sedang memperbesar yang namanya ketakutan dalam diri Anda. Dan sebaliknya, jika Anda saat ini sudah bisa mehipnotis, yakinlah bahwa amal yang Anda lakukan saat ini sudah tepat, sudah di jalur yang benar. Bapak Anda menikmati hasil dari keyakinan yang sudah Anda bangun, dari keyakinan yang sudah Anda pupuk, sehingga saat ini Anda terbukti menjadi seorang ahli mehipnotis siapapun. Maka sebagai seorang pengajar mehipnotis, saya mengerti apa yang Anda rasakan, khususnya buat Anda yang akan belajar. Apakah nanti saya bisa, Mas Nob, ketika saya memutuskan belajar ilmu mehipnotis? Nah, sebelum Anda melanjutkan untuk mempelajari ilmu mehipnotis tadi, langkah baiknya Anda mengerti dua hal tadi. Pilihan di tangan, teman-teman. Apakah Anda memilih memperbesar ketakutan Anda, atau sebaliknya Anda memilih untuk memperbesar keyakinan Anda. Nah, jika Anda sudah memutuskan, nah itu akan memudahkan Anda di dalam belajar hipnotis. Anda memilih ketakutan, memperbesar ketakutan, ya jangan diteruskan untuk belajar hipnotis. Lepaskan, tutup, jangan tonton channel ini, jangan lihat channel-channel yang berkaitan dengan hipnotis, karena Anda sudah memutuskan untuk memperbesar ketakutan Anda. Sebaliknya, jika Anda memutuskan untuk memperbesar keyakinan Anda, silakan Anda lanjutkan tonton video-video yang berkaitan dengan hipnotis. Nah, dari sanalah Anda akan mencoba untuk mencapai asa yang selama ini Anda impikan. Bukankah orang-orang yang dahulunya tidak bisa hipnotis, tetapi memperbesar keyakinannya, hari ini mereka bisa menghipnotis, itu menandakan bahwa hipnotis itu bisa dipelajari, hipnotis itu bisa dibaktikan, dengan catatan Anda memilih keyakinan. Hal utama dan paling penting menurut saya pribadi, tidak penting apakah dengan banyaknya video yang sudah saya upload, baik itu di Youtube, ataupun di TikTok, atau di Snack Video, atau di manapun Anda menemukan video saya, apakah Anda tercerahkan, itu tidak menjadi penting. Sebab meskipun Anda merasa tercerahkan, tapi Anda tidak melakukan apa-apa, ya percuma lebih baik, menurut saya. Anda merasa tidak tercerahkan, tapi Anda merasa tertantang dengan diri Anda. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Orang lain sudah bisa menghipnotis banyak orang, kenapa saya belum? Tantang diri Anda, challenge diri Anda. Wah, Anda dan saya tidak ada bedanya, kita hidup di dunia yang sama. Kita makan nasi, kalau Anda orang Indonesia, saya juga makan nasi, Anda minum air putih, saya juga sama. Apa yang membedakan tadi, yaitu, saya memilih memperbesar, memperkuat keyakinan saya, dibandingkan ketakutan. Dan juga murid-murid saya pun demikian. Mereka yang sudah bisa menghipnotis, mahir menghipnotis, mereka lebih memilih memperbesar keyakinannya, daripada memperbesar ketakutannya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Jika Anda menginginkan mendapatkan pembimbingan, silakan Anda kontak saya, nomor WA saya berikan di kolom video ini. Selamat berakhir pekan. Salam Hipnose.